Imam Al-Bukhari ini selain muhaddis juga yang sampai pada derajat tapi tidak ada mazhab Al-Bukhari ini juga patut dicatat oleh seluruh kita bahwasannya bermazhab itu bukan dilarang tetapi tidak wajib bermazhab itu tidak dilarang tetapi tidak wajib sebagian orang kan nak mewajibkan dia sendiri tidak sanggup untuk tetap di mazhab itu tapi diwajibkan pada orang lain mungkin maksudnya kita ini harus jadi orang awam semua tidak boleh belajar sehingga pokoknya tidak boleh keluar dari mana padahal sepakat ulama mazhab semuanya bahwasannya orang awam itu boleh bertanya ke seorang alim tanpa wajib bertanya mazhabnya sama atau tidak berarti sepakat ulama bahwa terkait dengan mazhab tidak wajib tiba-tiba di abad kejaran kita nak mewajibkan orang ber mazhab maka ini kekeliruan yang luar biasa itu mewajibkan sesuatu yang tak ada udahlil yang mewajibkannya dan mewajibkan sesuatu yang tak bisa disanggupi oleh siapapun di dunia ini tidak ada orang yang sanggup istiqamah dengan satu mazhab tidak ada termasuk yang mewajibkan itu tidak bisa istiqamah dengan mazhabnya lalu di mana datang wajibnya padahal ini hidupun dari sebagian surat-surat kita pengetahuan seperti ini sehingga bersemangat untuk mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulullah SAW termasuk Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang mujizahid tapi tidak punya manzhab terima kasih